Halo Capricorn, selamat datang di bacaan Freestyle dan saya akan mencoba menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan kepada Capricorn saat ini. Capricorn, saat ini saya mendapatkan kesan bahwa Capricorn berada dalam situasi dispute, pertentangan, pertengkaran, permusuhan yang semua membuat Capricorn tidak nyaman dan merasa harus berubah dan tidak bisa menerima ini sebagai situasi yang dihadapi sehari-hari, and yet ini adalah yang dihadapi sehari-hari. Itu membuat Capricorn sangat lelah, tetapi memang Capricorn berada di dalam situasi yang codependent, yang toxic, yang harus bersama tapi tidak bisa bersama. It's so hard, barangkali memang ada yang diinginkan dari Capricorn dari hubungan ini, saya melihatnya adalah antara cinta dan kekayaan. Semuanya habis digerogoti perasaannya, tetapi memang sangat berat untuk melepaskan hal yang sudah diperoleh selama ini, karena rasanya sudah mendapatkan apel yang terindah. Kalau ternyata apelnya ini mengandung ular, sepertinya Capricorn sudah terbiasa dengan kehadiran ular tersebut. Harfiah ya, tentu saja. Bahwa Capricorn menerima, ya terserah. Dia mau ada di sini, mau ngapain, terserah. Aku tahu dia bisa menggigit saya kapan saja. Tapi saya sudah tahu caranya mempertahankan diri dan menghindari dia menggigit saya. Yang penting saya tetap mendapatkan apa yang saya inginkan. Capricorn setelah itu berlangsung lama, ada tower moment. Tower moment tetap datang. Caranya adalah ketika Capricorn menerima satu tawaran pergi jauh menyeberangi keseberang dunia, dalam arti perjalanan jauh. Entah di sana menemukan seseorang yang bisa mengalihkan perhatian Capricorn terhadap apa yang dipertahankan mati-matian. Atau Capricorn menemukan wawasan yang berbeda, hal yang kau pertahankan dengan harga sangat mahal dari hatimu, cintamu. Itu ternyata adalah hal yang kecil. Ada hal lain yang lebih besar yang Capricorn bisa dapatkan kalau Capricorn mau keluar dari situasi itu. Tetapi Capricorn memang harus mencicipi dulu hal lain tersebut. Dan harus ada paling tidak setengah di tangan. Itu yang saya rasakan. Sehingga setelah pengalaman itu Capricorn mengolah sedikit demi sedikit. Mulai ada perubahan. Komunikasi yang tadinya katakanlah berusaha untuk menjaga macan tetap tidur atau ular berada di tempatnya tidak mengusik. Sekarang mulai ada kata-kata yang mengusik. Berusaha untuk mengekspresikan diri apa adanya. Dan memang yang keluar adalah hal yang keras. Kata-kata yang menunjukkan ketidakpuasan yang biasanya tidak disampaikan sehingga tidak menimbulkan pergerakan. Sekarang sudah mulai Capricorn melancarkan informasi kata-kata yang keras dengan sendirinya macan bangun. Dengan sendirinya ular mulai menggeliat dan kemudian menatap kepada Capricorn ingin membalas apa yang kau katakan. Karena bagaimanapun juga dia punya pertahanan diri. Sama seperti Capricorn punya pertahanan diri. Situasinya sungguh tidak nyaman. Ini situasi yang membakar tetapi membuat situasi yang tadinya tidak bergerak setak mulai menggeliat. Masih sangat kecil. Masih sangat tidak terlihat. Tapi gerakan itu sudah dimulai. Masih banyak yang harus dikerjakan. Karena katakanlah komunikasi walaupun sifatnya keras itu sebenarnya pada titik ini merupakan inisiasi dari pekerjaan besar yang harus dilakukan. Dan ini pekerjaan besarnya itu tujuannya ya satu langkah sebelum langkah berikut adalah membuat Capricorn merasa aman, nyaman, bahagia sendiri. Sendiri. Keluar dari situasi toksik, kodependensi yang sudah lama mengungkung Capricorn dengan senang hati pada saat itu. Memang sengaja dibuat seperti itu. Entah oleh Capricorn, entah oleh yang satunya tetapi memang sama-sama ingin mempertahankan entah status, cinta, harta, apapun, walaupun saling menggigit sebetulnya. Nah, semua perjuangan pekerjaan ini adalah bagaimana membawa Capricorn menjadi seorang yang mandiri, merasa cukup dengan yang dimiliki, bahagia sendiri, dan punya hobi, kesenangan yang tidak memerlukan bantuan dari orang lain, khususnya orang tersebut. Yang selama ini berhasil mengikat Capricorn pada situasi tidak bergerak itu. Setelah Capricorn merasa mampu, mandiri, cukup sendiri, maka Capricorn mulai berpikir tentang bagaimana saya keluar dari situasi ini yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Mulai melihat kapal yang pergi. Tanda petik ya. Bagaimana caranya keluar dari sini. Mulai melihat bagaimana dengan peti berisi harta benda saya ini saya mau bawa kemana, mau saya bawa, mau saya tinggal, mau saya apakan. Setelah berkomunikasi dengan banyak pihak mengkonsultasikan baik dalam kehidupan sosial sehari-hari maupun buat beberapa orang benar-benar bertanya pada konsultan yang paham khusus. Maka Capricorn merasa bahwa keinginannya itu tidak mudah untuk diwujudkan. Banyak hal yang memang masih menancapkan akarnya membuat Capricorn tidak bisa bergerak kembali. Jadi Capricorn ada periode kedua. Ada fase kedua setelah mampu berdiri sendiri ternyata karena tancapan akarnya itu sudah cukup lama. Barangkali semua paper-paper semua apapun itu sudah membuat Capricorn seolah-olah sampai mati akan ada di sini. Memang, barangkali memang itu tujuannya juga. Tetapi ya itulah, berat sekali meninggalkan walaupun sebenarnya setengah hati, setengah kaki, setengah badan sudah keluar, tetapi setengahnya lagi masih tetap berada di dalam. Sampai satu saat benar-benar ada divine timing yang memaksa Capricorn untuk harus mengambil keputusan. You're in or out. You're in or out. Ini sebentar lagi, dua dunia ini akan tertutup dan kalau kamu masih berada di tengah, nanti kamu akan terbelah. So you have to decide, here or there, here or there. Dan panggilan untuk keluar tentu saja adalah panggilan yang divine timing juga. Akhirnya Capricorn berpikir mana yang terbaik buat saya, di mana saya masih bisa membuat sesuatu yang indah dari diri saya, sebagaimana saya, apa adanya The Empress, seperti The Empress. Selama ini, di situasi dua dunia ini, manalah mungkin saya menciptakan sesuatu yang indah dari diri saya. Manalah mungkin saya katakanlah racing a kid, newborn baby, something like that. Karena memang semuanya serba tidak dimungkinkan dengan situasi yang serba nanggung, tidak ada kestabilan, semua dipertahankan dengan paksa. Saya tidak bisa mengekspresikan sebagai seorang Empress, dan itu adalah pilihan Capricorn, di mana terbaik, di mana Capricorn bisa mencurahkan cintanya, dan mulailah Capricorn merencanakan masa depan yang lebih cemerlang. Kalimat-kalimat perencanaan, goodbye, semua sudah mulai diucapkan, terutama setelah Capricorn mendapatkan satu kejelasan, akan satu kestabilan baru. Kemarin, sebelum ada gunjang-ganjing, sebelum pergi ke tempat jauh, sebenarnya yang diberusaha dipertahankan oleh Capricorn adalah kestabilan. Harus ada ketidakstabilan dengan tower moment dan apapun, setelah itu Capricorn akan mencari kestabilan baru, struktur baru, karena itu adalah naluriahnya Capricorn. Mencari hal yang stabil, dan kalau perlu, mulai dengan kehidupan baru, dengan proyek barunya, dengan new baby-nya. Satu saat memang Capricorn merindukan masa lalu, tetapi Capricorn sudah tidak bisa kembali ke situasi yang lalu. You'll stay there. Oke Capricorn, wanita indah sari di sini, semoga membantu, salam hati dan cahaya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.